Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Assalamualaikum, perkenalkan saya Adelia Nanda Pramudia dari jurusan fisika Universitas Jember sebagai anggota kelompok Hai Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Fadjir Prasetya dari jurusan fisika Universitas Jember sebagai anggota kelompok Kami akan mempresentasikan LKTI dengan judul AFOX Alternative Full-Time Self-System Inovasi sumber energi listrik alternatif berbasis air laut dan limbah deterjen di pesisir pantai Kabupaten Bangkalan Keberadaan energi, baik energi alam, buatan, maupun alternatif, salah penting bagi manusia untuk menunjang kehidupan yang berkualitas Namun, dengan kurangnya sumber daya manusia membuat energi tersebut tidak termanfaatkan secara maksimal Sebagai contohnya energi listrik Energi listrik tidak dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat yang berada di pulau-pulau terpencil seperti di Kabupaten Bangkalan, Madura Menurut Umar Arief, dalam Radar Madura Februari 2020 memberitakan bahwa terdapat 15 tusun di Kabupaten Bangkalan yang tersebar dalam 4 kecamatan belum terpalir listrik Hal tersebut terjadi karena daerah tersebut merupakan daerah terpencil sehingga susah untuk dicapai oleh transportasi umum Dan energi listrik di sana belum terrealisasikan secara maksimal Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2014 Provinsi Jawa Timur khususnya Pulau Madura memiliki elektrifikasi yang rendah dibandingkan daerah-daerah lain Dengan rasio 59,02% Hal ini disebabkan karena daerah tersebut memiliki kepadatan penduduk yang masih rendah dan jarak antar desa yang berjauhan Kada ini akan lebih kompleks jika ditinjau dari sumber daya manusia di sana yang masih rendah Menurut Abdul Basri, dalam Radar Madura pada tanggal 25 Februari 2019 Diberitakan bahwa sumber daya manusia dan pembangunan di sana masih dikatakan rendah Kada ini menyebabkan lambatnya perkembangan di daerah tersebut Menurut Mayer, tahun 2000 pasokan energi di Jawa Timur tidak merata Sehingga kebutuhan energi menjadi meningkat dengan besar Untuk menunjang hal ini, maka dibutuhkan sumber energi alternatif yang harus dimanfaatkan secara maksimal Inovasi untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di Kabupaten Bangkalan Sudah diterapkan dalam bentuk aplikasi Dashboard Strategic Hanya saja aplikasi ini hanya memetakan besar potensial listrik yang dihasilkan di Kabupaten Bangkalan Dan hanya memberikan informasi besar penggunaan energi listrik yang ada di sana Dalam bentuk visual yang dipantau langsung oleh user Oleh karena itu, kami memiliki inovasi untuk melengkapi inovasi sebelumnya Inovasi tersebut adalah sumber energi alternatif dari sistem sel polta atau poltaik sistem Yang digerga sebagai ANAVOLS, alternatif poltaik sel sistem Penerapan teknologi ini diharapkan dapat membantu pasokan energi listrik yang tidak merata di beberapa wilayah Kabupaten Bangkalan Alternatif poltaik sel sistem atau kita bisa singkat menjadi AVOX AVOX adalah suatu alat yang diterapkan dari konsep sel polta Menurunkan sumber daya alam bersifat kimiawi untuk dijadikan sumber energi alternatif Sel polta itu sendiri adalah sebuah sel sistem yang melaporkan senyawa kimia untuk dijadikan sumber energi listrik Listrik yang dihasilkan dari sel polta ini sangat apap lingkungan dan harganya terjangkau Sistem ini menggunakan konsep elektrokimia dalam mempelajari aspek kelistrikan dan keelektrolikan pada rahasi kimia Mekanisme kerja alam ini yaitu menggunakan alat terbahan seperti box penambungan, kabel penghubung, buah-buah elektroda, air laut, dan yang terakhir libat deterjen Elektroda ini berfungsi sebagai tempat terjadinya proses elektrokimia dalam senyawa Elektroda terbagi menjadi dua jenis yaitu kathoda sebagai kutub positif dan anoda sebagai kutub negatif Elektroda yang kami pakai berasal dari bahan tebaga dan senyawa Sumber daya alat yang kita pakai yaitu berupa air laut sebagai zat elektrolinya dan libat deterjen sebagai zat kathalisnya Zat kathalis tersebut adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi senyawa kimia tanpa mengaruhi reaksi itu sendiri Air laut mengandung garam-garam seperti NACL, K2SO4, MDCL2, dan garam-garam lainnya Sedangkan libat deterjen mengandung senyawa NAMH dan KOH Senyawa-senyawa tersebut tergolong dalam zat elektroli kuat sehingga sangat cocok diterapkan pada alat A-box ini Kedua cairan yang terdiri dari air laut dan libat deterjen kemudian dimasukkan ke dalam box yang sudah terpasang elektroda secara paralel Elektroda kemudian dihubungkan ke perangkat elektronik menggunakan kabel penghubung Sehingga A-box dapat bekerja dan menyala untuk memenuhi kebutuhan listrik dengan skala rumahan Penyisunan kekerjaan karyatungsinya ini tersusun dalam biaya kapalir yaitu sebagai berikut Yang pertama yaitu kita mencari permasalahan yang kita kaji Yang kedua kita menyusun kerangka penyelesaian masalah Yang ketiga yaitu mengolah dan menganalisis data Dan yang terakhir kita menarik kesimpulan Dalam menyusun kerangka penyelesaian masalah, kita menggunakan studi literatur Di dalam studi literatur, kita mempelajari hasil-hasil penelitian yang sudah ada Dan dikuatkan lagi dengan dasar teori dari berbagai sumber Dengan memperhatikan keempat tahapan ini, kita bisa menjawab solusi dari pemasalahan yang kita kaji Alternatif vortex cell system atau yang kita sebut dengan AVOG Memanfaatkan sifat keelektrolitan air laut dan limbah deterjen sebagai zat katalis Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa arus listrik yang mengalir dalam konsep ini Berasal dari air laut dan limbah deterjen Berdasarkan studi literatur, 1 liter air laut dapat menghasilkan tegangan sebesar 8 volt Dan arus listrik sebesar 8,3 ampere Serta daya yang dihasilkan mencapai 20,5 watt Sehingga apabila terdapat 50 liter air laut, maka akan menghasilkan daya sebesar 1025 watt Begitu juga dengan limbah deterjen Berdasarkan studi literatur, 1 liter limbah deterjen dapat menghasilkan tegangan sebesar 4,5 volt Dan arus listrik sebesar 0,1 ampere Dan daya yang dihasilkan mencapai 0,09 watt Sehingga apabila terdapat 50 liter limbah deterjen akan menghasilkan daya sebesar 4,5 watt Apabila kedua zat tersebut dikombinasikan, maka daya total yang dihasilkan mencapai 1029,5 watt Berdasarkan analisis tersebut, masyarakat daerah terpencil di Kabupaten Bangkelan dapat menikmati adanya listrik Mereka dapat menghidupkan 5 buah lampu dengan spesifikasi daya 14 watt Televisi dengan spesifikasi daya 100 watt Pompa air dengan spesifikasi daya 600 watt Dan rest cooker dengan spesifikasi daya 400 watt Sehingga diharapkan dengan meningkatnya perkembangan arus listrik di daerah tersebut Kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat Demikian video presentasi yang dapat kami sampaikan Terima kasih telah menyimak video presentasi kami Semoga bermanfaat Mohon maaf apabila ada salah kata Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti Apabila ada kata-kata kami yang salah Jangan laporkan ke pak polisi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Universitas Jember Mudah Karya Berprestasi